Pengembangan rempang sebagai kawasan ekonomi baru dengan nama Rempang Eco City menuai atensi banyak pihak. Tapi siapa sangka, pengembangan ini merupakan mimpi BG Habibie. Hal ini diungkap pengamat ekonomi Suyono Saputra. Suyono menyebut, pengembangan rempang akan mewujudkan mimpi BG Habibie yang berharap ekonomi di kawasan rempang dan dalang akan berdenyut dengan pembangunan jembatan barelang. Suyono mengatakan, Habibie ketika awal pengembangan Batam sudah memprediksi lahan di kota perdagangan bebas akan habis untuk industri sehingga diperlukan kawasan di sekitarnya untuk menampung investasi atau spillover effect. Hal itulah alasan dibalik pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang. Seperti diketahui, perusahaan asal Cina, Xinyi berinvestasi 11,5 miliar USD atau setara 172,5 triliun rupiah di rempang EcoCity. Mereka akan membangun pabrik kaca terbesar kedua di dunia dan solar panel. Investasi jumbo ini akan menciptakan 35.000 lapangan kerja. Xinyi juga akan membuka jalan bagi banyak investor lain untuk melirik rempang sebagai kawasan ekonomi baru yang dirancang menjadi kawasan industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang EcoCity. Dengan investasi jumbo dan lapangan kerja dalam jumlah besar, masuknya investasi di kawasan rempang sejalan dengan misi pemerintah, menjadikan kawasan itu sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hilirisasi jalan, hasil pasir kuarsa diserap industri, ekspor melonjak, dan pengangguran berkurang dalam jumlah besar. Jadi bagaimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar.